Semesta Transformers masih sangat luas untuk dijelajah. Film terbarunya nanti juga akan memunculkan robot-robot baru yang akan membuat filmnya lebih fresh untuk disaksikan. Salah satu Transformers yang akan muncul pada Transformers Rise of the Beast adalah Nightbird. Nightbird pertama kali muncul dan diperkenalkan pada tahun 1984 di serial animasi Transformers Generation 1. Di desain mirip seperti ninja, membuatnya terlihat berbeda dari Transformers lainnya. Selain itu, pada film Transformers terbaru nanti, ia juga akan memiliki bentuk perubahan alternatif berupa mobil Nissan Skyline GT-R R-33. Masih ada beberapa fakta menarik lainnya dari Nightbird yang mungkin belum Anda ketahui. Berikut ini kami ulaskan untuk Anda. Diciptakan oleh manusia Kemunculan Nightbird pertama kali ialah pada serial animasi Transformers Generation 1. Diceritakan, Nightbird adalah robot yang diciptakan oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Fujiyama. Tujuan penciptaan Nightbird ialah untuk membantu pekerjaan manusia. Selain itu, Dr. Fujiyama juga meyakini bahwa robot ciptaannya itu akan menjadi acuan bagi dunia dalam menciptakan inovasi-inovasi di dunia teknologi dan robotik. Tidak bisa berubah bentuk Nightbird diciptakan pertama kali sebagai robot seutuhnya yang membutuhkan manusia untuk mengontrol dan menggerakkannya. Selain itu, Nightbird dibuat tidak dapat bertransformasi menjadi kendaraan ataupun binatang. Diculik Decepticon Saat pertama kali diperkenalkan pada publik oleh Dr. Fujiyama, Nightbird memang terlihat sangat memukau. Para Autobot sendiri sangat takjub dengan robot ciptaan Dr. Fujiyama itu. Sayangnya kekaguman itu tidak hanya datang dari Autobot, melainkan juga datang dari Decepticon. Kekaguman para Decepticon terhadap Nightbird menjadi malapetaka bagi Dr. Fujiyama. Saat sedang mendemonstrasikan robot ciptaannya, tiba-tiba saja para Decepticon datang. Mereka memaksa masuk sambil melakukan serangan secara membabi buta. Serangan itu membuat mereka berhasil membawa Nightbird ke markas mereka untuk dihidupkan. Buat Starscream cemburu Saat tiba di markas Decepticon, Megatron dan para anak buahnya mencoba menghidupkan Nightbird. Mereka memprogram ulang dan mengganti cip data Nightbird. Di situ Nightbird diprogram untuk masuk ke markas Autobot dengan tujuan untuk mengambil suplai energi di sana. Secara mengejutkan, upaya tersebut ternyata membuahkan hasil. Nightbird berhasil mencuri cip energi Autobot. Selain itu, aksi dari Nightbird juga membuat para Autobot kewalahan. Melihat itu, Megatron sangat kagum padanya. Bahkan Megatron memiliki wacana untuk menjadikan Nightbird sebagai kaki tangannya menggantikan Starscream. Mendengar itu, Starscream merasa cemburu dan tidak terima. Karena kesal, Starscream kemudian menembak Nightbird hingga ia tak bisa bergerak lagi. Saat beraksi menghadapi para Autobot, Nightbird kerap kali memperlihatkan peralatan-peralatan canggih yang ia miliki. Pertama, ia dapat mengeluarkan tali logam dari tangannya untuk membantunya mendaki gunung. Kemudian, ia dapat merubah tangannya menjadi mesin pemotong. Ia juga memiliki kemampuan untuk berjalan di tembok layaknya Spider-Man. Sebagai ninja, ia juga memiliki suriken yang ia simpan di dalam perutnya. Dan yang paling menarik dari semua persenjataan yang ia miliki ialah pedangnya yang mirip seperti lightsaber pada film Star Wars. Itulah tadi lima fakta menarik dari Nightbird. Tidak ada yang menyangka jika robot yang awalnya dibuat untuk melakukan kebaikan ternyata bisa berbalik melakukan kejahatan. Namun, pada akhirnya Autobot berhasil merebut kembali Nightbird dari tangan Decepticon untuk dikembalikan kepada Dr. Fujiyama. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.